mungkin dari sobat youtube ada yang bertanya ketika kita telah membeli koin kripto di aplikasi toko kripto ini dan kemudian dianyakan koin kriptonya itu masuk ke dompet sini ya nah ketapa sih nilai dari aset kripto yang telah kita beli itu naik turun saldonya terkadang 728 ribu kemudian berapa jam kemudian berubah menjadi 750an atau 800 atau bisa juga turun itu kenapa jawaban singkatnya sih simple ya karena pergerakan harga dari koin kripto yang sobat beli misalnya ya disini saya membeli koin kripto TKO ada BTC BNB ZIL dan sebagainya katakanlah ketika koin token atau kripto token ini mengalami kenaikan maka nilai dari koin kripto token ini dalam bentuk rupiahnya juga akan mengalami peningkatan contohnya disini ya nah dianya ada di koin token atau TKO dalam satuan BITR ini yang saya beli nah ketika grafik atau candle yang ada disini terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan misalnya ini naik ke atas terus maka nilai dari koin kripto yang kita beli disini 8,99 sekian itu nilai dalam bentuk rupiahnya juga akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya jika grafik atau pasar koin kripto token ini mengalami penurunan grafiknya kebanyakan candle-nya merah-merah maka koin kripto token nilainya di saldo dompet ini akan mengalami penurunan begitu juga berlaku untuk koin kripto lainnya yang telah kita beli silakan bagi sobat yang ingin bertanya atau merequest video tutorial seputar dunia trading di kolom komentar video ini terima kasih sekali lagi sudah menonton dan saya ucapkan see you next, bye